Eng Jiao Wong jelit 29. Dengan putusan itu, Eng Jiao Wong lantas menanti. Biar bagaimana, ia ibuk sendirinya. Ia toh mesti mengharap tanpa kepastian, Seng Tempo berjalan terus. Tadinya ia sudah niat balik ke perahu tadi, atau mendadak ia dengar suara air tergayu. Segera ia pasang metapula. Lekas sekali, dari tikungan kelihatan badannya sebuah perahu tanpa layar, yang panjangnya tak lebih duat tumbak, tetapi itu ada perahu untuk di laut. Kelihatannya muatan perahu tidak berat. Di kepala perahu ada sisa belasan puntung hiu yang masih menyala. Maka teranglah itu ada perahunya rombongan Hang Wee Pang. Perahu ini menuju ke perahunya kedua gentong arak itu. Dengan hati-hati, Eng Jiao Wong menguntip. Sebentar saja kedua perahu sudah datang dekat satu pada lain, lantas dari perahu yang baru datang itu terdengar gerutuhan dasar makhluk rendah. Bisanya cuma menggerutu, percuma keluarkan tenaga untuk kaum kita, katanya mereka tidak diperhatikan, tetapi buktinya, mereka tidak jalankan tugas dengan benar. Lihat, kita datang, mereka diam saja. Mereka mesti diajar adat. Lihat, lihat, Kietukyo, mereka sedang cari apa terdengar suara lain, dari satu anak buah. Apa mereka sedang tangkapi kan? Kelihatannya mereka berkuat-kuat. Eng Jiao Wong tahu, suara pertama itu ada dari Tocu Shikie. Lantas saja Kietocu itu meniup suitan, yang suaranya nyaring dan panjang. Itu ada suitan yang terbuat dari batang gelagah asal wilayah suku Bang Sabiam, yang lain daripada gelagah di Tionggoan. Suitan ini lantas dapat sambutan dua kali dari perahu kecil tadi, perahu mana lantas maju menghampirkan. Ah, Kietocu datang berseru satu anak buahnya, yang terus saja tundukkan kepala, tangan kiri diturunkan, tangan kanan dilintangkan. Itulah tanda menghormat kaum Hang Wee Pang. Kemudian, kawannya, yang pegang kemudi, turut memberi hormat juga. Kau banyak kerja kata Kietocu dengari tawar. Kita tidak pedulikan yang lainnya kecuali rombongan kita, Sun Kang Kep Jietu, rombongan ke-12. Kalau semua rombongan bekerja rajin seperti kau ini, bekerja sungguh untuk Pang Kyo, mustahil Hang Wee Pang, tidak maju untuk selamanya. Kau geser letaknya perahu, apakah ada hal yang mencurigai? Ditegur secara demikian, dua anak buah itu bungkam, tetapi mereka tidak berani diam lama. Mereka pun tahu tak dapat mereka sembunyikan rahasia. Maka mereka lantas tuturkan kejadian yang mereka alami tadi, bahwa mereka berada di luar tempat sembunyi karena sedang mencoba mengangkat jangkar. Herannya, kata mereka, jangkar telah diangkat berikut rantainya, dan itu dilakukan di waktu mereka tidak tidur tetapi mereka tidak tahu sampai mereka dengar suara menjubiarnya air. Su Kyo, kami tidak percaya setan tetapi kejadian ini membuat kami sangsi, sebab tidak bisa jadi ada orang berani dan bisa masuk kemari, kata mereka akhirnya. Begitu kye tocu itu perdengarkan pula suara dinginnya. Jangkar bisa terbang. Sungguh satu kejadian baru. Aku tadinya sangka kau minum arak kekurangan sayurnya hingga kau turun ke air untuk mencari ikan. Kita adalah saudara satu pada lain, jangan kita saling menyusahkan. Kau tahu sendiri suasana selama ini ada genting, hingga semua hioko dari W.E. Semtong dan G.E. Semtong turut ditari. Ceritamu ini aku dapat percaya, tetap lain orang apakah bisa percaya juga? Apakah tidak benar kataku ini? Oh, tocu, kata anak buah yang suaranya serap, harap kau tidak membuat kami penasaran, apa yang kami tuturkan, semua memang benar terjadi. Ini adalah lakon melihat setan, apa ini adalah lakon yang dapat dituturkan secara sembarangan oleh kita orang Kang Ongu, kata Tsu Kyo itu. Baik kita jangan bicarakan hal setan ini. Aku hendak tanya, apakah kau tidak tahu, bahwa sekarang kita sedang bentrok dengan Eng Jau Weng, ketua dari Hoa Yang Pei. Dia itu sudah mengumpulkan kawan untuk lawan kita. Kita telah kirim orang Li Yahai akan merintangi pihak lawan, katanya kita gagal, lawan sudah ada di depan mata. Malah kemarin, pusat kita di sebelah timur pun kena diubrak abrik, sehingga si Chauan Siang Set yang kenamaan turut rubuh juga. Maka pikirlah, apa tak bisa jadi ada musuh yang telah berhasil menyelusup masuk kes ini? Dari itu, baiklah kau pikirkan tanggung jawabmu, yang pun ada tanggung jawabku juga. Maka itu selanjutnya, jangan kau mengingat saja arakmu. Ditegur demikian, baharu dua anak buah itu insyaf. Memang, Tsu, kejadian di mencurigakan, kata. Mereka baik Tsu jangan khawatir, selanjutnya kami akan waspada. Itulah harapanku, kata Kye Tsu. Kalau kau bekerja benar, akulah yang akan menanggung jawab semua, akan tetapi bila ternyata kau alpa, rasakan saja sendiri, aku lepas tangan. Dua orang itu tidak dapat mengatakan apalagi kecuali mereka berjanji akan jalankan tugas dengan baik. Kye Tsu lantas keluarkan sebuah bendera kecil serta beberapa pucuk surat berikut satu kantong kain yang besar, Ia letaki itu di perahunya kedua gentong arak seraya berkata ini ada dari contoh, untuk pusat di Gunung Timur. Bendera lima warna ini mesti disampaikan besok tengah hari pada pelbagai pusat darat di Tongpengpa, kalau di sana kedapatan orang Hawaii yang pei burung darah mesti dilepas untuk menyampaikan berita. Yang lainnya, kerjakan menurut surat ini. Sehabisnya jalankan tugas ini pergi kau ke jurang Hawaii pergi untuk melepaskan pertandaan, supaya ada orang gantikan tugasmu berdua. Eng Jiao Wong dengar semua pembicaraan itu, diam-diam ia jengah sendirinya. Ternyatalah jurang atau lembah itu benar ada punya satu jalanan rahasia lain. Setelah itu, Kye Tsu berlalu bersama perahunya. Eng Jiao Wong mengantap kedua anak buah tadi, ia susul perahunya Tsu itu. Perahu itu, yang tak dipasangkan layar, cepat lajunya telah melalui belasan tumba. Menampak demikian, ia lantas saja meloncat naik ke perahu itu, ia bergerak tanpa membuat perahu bergoncang hingga musuh tidak menyangka suatu apa. Ia pun lantas umpatkan diri. Beberapa tikungan telah dilewati. Segera layar dipasang, dan perahu mulai berjalan cepat, selangkira satu li, sampailah di kaki bukit. Di sini perahu ditujukan ke selatan, jalannya dikendorkan. Di lain saat, kendaraan itu sudah memasuki satu pelabuhan yang airnya lebar dan deras mengalirnya. Maka, mendampar muka perahu, air berombak dan menerbitkan suara berisik. Pun di sini, setiap ada tikungan, ada terdengar suitan dari tempat yang penuh dengan gelagah. Eng Jiao Wong Insyaaf, telah kalah perahu luar bila memasuki tempat ini tanpa mengetahui tanda rahasia itu. Sebentar kemudian, perahu sampai di muka air yang luas. Di utara ada pepohonan lebat, di selatan ada hutan bambu. Dari antara pohon bambu, samar kelihatan cahaya api, tetapi cahaya itu lenyap begitu lekas perahu perdengarkan suitan. Dalam keadaan seperti itu, Eng Jiao Wong telah bersiap sedia akan menempuh segala rupa yang akan terjadi. Sampai di situ, layar diturunkan, perahu dimajukan pula sedikit. Memasuki tempat sempit yang sukar muat dua perahu jalan berendeng. Begitu lekas kendaraan air ini berhenti, dari dalam perahu keluar anak buahnya, yang terus berdiri berbaris di kiri dan kanan, dan satu anak buah lain muncul dengan seikat hiu yang sudah disulut menyala, yang ditancap di kepala perahu setelah puntung hiu di situ dicabut dan dilemparkan ke air. Eng Jiao Wong percaya, dia tentu telah sampai di suatu tempat penting. Kieto Chu berdiri di kepala perahu, lalu diperdengarkan tiga kali suara suitan, setelah mana, dia kata pada semua orangka sekalian siap. Segera bakal ada pemeriksaan, kau tak dapat omong sembarangan. Semua anak buah itu berdiam, seperti menahan napas. Segera juga terdengar suara air di gayu, lalu muncul satu sorotan terang. Inilah berbahaya, pikir Eng Jiao Wong. Ia bisa kepergok sorotan itu. Sebelum jago Hoai Yang Pei ini sempat memikir lebih jauh, dari kedua tepi sudah lantas muncul masing-masing dua buah perahu, yang masing-masing pada kepalanya ada tertancap dua batang obor, hingga cahayanya semuanya delapan obor jadi terang sekali. Empat buah perahu itu lantas berbaris. Dari salah satu perahu segera terdengar tegoran perahu di depan, lekas perkenalkan diri. Kieto Chu lantas perkenalkan diri, sebagai sunkang tocu ketujuh, golongan senjitma. Baru saja keluar pengumuman dari Lwee Semtong, kata perahu yang menegur itu, setiap perahu yang pulang meronda mesti diperiksa dengar keras, Maka itu, Kieto Chu, aku mesti jalankan titah itu, kami hendak geledah perahumu, semui anak buah perahumu mesti berdiri di luar perahu. Menyusul kata itu, dua perahu bergerak, mendekati dari kiri dan kanan. Inilah hebat bagi yang jauh, satu kali kedua perahu datang dekat, ia akan terlihat mereka. Tidak ada jalan lain, ia mesti menyingkir. Tapi di saat hendak menggeraki tubuhnya, mendadak ia dengar suara, jangan bergerak kapan ia menoleh ke arah dari mana suara datang, Ia melihat lainnya hanya air berombak, sebagai gerakannya ikan timbul, menuju ke satu perahu sebelah utara. Ada orang jahat di dalam air. Tocu, cegat dia tiba-tiba satu anak buah perahu berseru. Dia rupanya telah lantas melihat aliran ombak itu. Perahu itu lantas diputar untuk mengejar, perbuatan mana diturut oleh perahu sebelah kanan obor pun segera diangkat, untuk dipakai menyului. Makhluk di dalam air itu, yang pihak Hang Bwe Pangkata Musuh, bergerak dengan cepat. Terjun menitah pemimpin dari perahu pemeriksa. Cepat sekali, empat orang terjun ke air, untuk mengejar. Di perahunya Eng Jiawong, anak buahnya pun keluar ke kepala perahu, untuk bersiap sedia. Dua perahu lantas diperintah ikuti empat pengejar itu, lalu semua orang pergi ke depan, Eng Jiawong menarik napas lega. Terang orang telah tolong aku, berikan aku ketika untuk meloloskan diri, jago Hoa Yang Pei ini pikir. Tetapi, ketika ia hendak muncul di buntut perahu, tiba-tiba di situ ia melihat satu muka orang yang kepalanya tertutup tudung lebar, hingga ia terkejut. Tetapi menyusul itu, ia segera dengar suara pelahan sekali. Jika kau tidak segera mendarat, Garuda tua, segera kau akan kena perangkap. Siapa kau Eng Jiawong menegur. Sebentar kau akan dapat tahu, sekarang lekaslah mendarat, sahut orang itu, tetap dengan suara pelahan. Tetapi menyusul itu, dengan satu loncatan, ia sudah menyingkir ke pepohonan gelagah yang lebat. Bukan main herannya Eng Jiawong. Bagaimana orang itu bisa jalan di antara pohon gelagah, yang tumbuh di dalam air dan lumpur. Akan tetapi ketua Hoa Yang Pei ini tidak dapat ketika akan berpikir lama. Angkat kaki adalah tindakan paling penting baginya. Maka setelah naik ke atas perahu, dengan satu enjotan tubuh, ia mencelat ke tihang layar. Dari sini ia lihat, orang tadi telah lenyap di hutan gelagah. Di muka perahu, orang Hang Wee Pang berisik menduga, karena musuh yang dicari, tidak kecandak, tidak kelihatan. Justru itu, dari empat pengejar, satu muncul di muka air. Tocu, rupanya ini ada seekor ikan besar, coba siapkan. Senjata rahasia ia mengajurkan. Mendengar itu, orang lantas siapkan piau dan panah, mereka segera menyerang begitu lihat gerakan air berombak seperti tadi, akan tetapi serangan itu siap belaka, pihak terserang sudah lantas lenyap. Sial, kata si empat pengejar, sesudah mereka kembali dan naik ke perahu. Sayang kita kena dipermainkan ikan. Tocu yang datang dengan tugas pemeriksaan manggut. Kita buang tempo saja, ia bilang. Lalu ia lanjutkan pada Kietocu, Kietocu, nah, persilahkan. Baiklah jawab Tocu Shikya itu, yang hatinya lega sebab ia tak jadi digeledah. Sampai di situ, perahu berlalu, maka tempat itu jadi sunyi pula yang jauh. Wang tetap berdiam di tihang layar, perahunya itu diberi jalan tanpa tenaga layar, hanya digayuh oleh anak buahnya. Jalan yang diambil adalah kaki bukit. Di waktu malam demikian, di tempat lebat, sulit untuk mengenali keletakan. Sekeluarnya dari tempat lebat dengan gelagah, perahu menuju ke timur selatan, lalu dengan tiba-tiba menjurus lempang ke selatan sekali, baharu sepanahan. Jauhnya kembali nikung ke utara. Eng Jiawong berlaku cerdik, ia tidak mengikuti tujuan perahu, ia hanya mengawasi langit dari itu, ia tidak kehilangan tujuan. Bintang adalah patokannya. Lewat satu li lebih, di depan ada rintangan sebuah bukit, hingga perahu berjalan pelahan. Setelah datang dekat, di tengah itu kelihatan satu jalanan, yang terang dan ada buatan manusia. Itu ada semacam pintu air yang menghadapi empat buah aliran. Kieto Chu berdiri di muka perahu, tiga kali ia perdengarkan suitan, Menyusul mana dari depan muncul sebuah perahu dengan sorotan apinya yang bersinar kuning, melihat mana, BMG Jiawong terkejut, lekas dia perengkatkan diri supaya tidak tertampak musuh. Syukur ia berlaku sebat, sorotan apal entera Hong Bengteng tidak sampai mengenai padanya, hingga ia lolos, tidak kepergok. Setelah mana terdengar pula tiga kali suitan dari arah depan, disusul dengan munculnya masing-masing dua buah perahu dari dua aliran air, di kepala setiap perahu ada berdiri seorang dengan pakaian mandi, yang tangannya sebelah memegang tempu linggo di Ye Chie dan bendera kecil. Lekas perkenalkan diri demikian teguran dari dua perahu itu. Kieto Chu segera memperkenalkan dirinya. Menurut titah dari Hyoko di Hun Chui Kuan, malam ini kami dimestikan periksa semua perahu yang datang kemari, setelah itu baharulah perahu boleh memasuki weyayah pusat, kata satu suara. Baiklah Kieto Chu menjawab dengan lantas. Dua perahu segera merapat perahunya Kieto Chu, dua orang loncat pindah untuk menggeledah. Sementara itu, dua perahu yang lain lakukan penjagaan keras. Pada setiap dua perahu ini ada empat anak buahnya, siap dengan pakaian mandi dan senjatanya masing-masing. Di atas setiap perahu pun ada lagi masing-masing dua anak buah yang turut mengawasi keperahunya Kieto Chu. Sebentar saja, dua taubak sudah selesai dengan pemeriksaannya, mereka kembali ke perahu mereka sendiri, perahu manapun lantas dimundurkan lima-enam kaki jauhnya. Empat buah perahu itu lantas kasih dengar suitan masing-masing, dari bukit segera mencorot dua sinar merah, bukan ke perahunya Kieto Chu hanya kepada empat buah perahu penilik itu. Adalah setelah ini, empat buah perahu itu diputar dan digayu balik, hingga di situ tinggal perahunya Kieto Chu saja. Kenapa kau pada diam saja Kieto Chu ini tegur anak buahnya yang masih pada melongo? Apa yang hendak ditunggu lagi? Atas teguran itu, perahu dikasih jalan ke samping. Eng Jiao Wong heran atas itu keret pemeriksaan. Bukankah itu ada pintu dari Hun Chuikwan? Kenapa sekarang perahu jalan ke samping? Ia sebenarnya bisa berlalu dari situ, tetapi ia ingin ikuti terus Kieto Chu ini, maka ia diam terus di tempat sembunyinya. Mukair di sini terapit lamping bukit, luasnya cuma setumbak lebih, tidak heran, sekitarnya ada suram, malah selang lagi dua-tiga tumbak jauhnya, orang tak lihat suatu apa bahna gelap. Tapi suasana gelap gulita ini justru cocok untuk Eng Jiao Wong, yang pasti tak gampang orang pergoki padanya. Lagi pemanahan, perahu perdengarkan dua kali suara suitan yang panjang, kepala perahu ditujukan ke arah selatan, yang banyak tumbuh gelagah, setelah mana, terbukalah suatu jalanan bagaikan pintu, di dalam mana, permukaan air luas beberapa puluh bahu, merupakan sebuah muara atau pelabuhan di mana ada berlabuh kira empat puluh buah perahu, di antaranya ada tujuh buah yang besar, yang bertihang layar tiga. Belasan adalah yang bertihang layar dua. Yang lainnya semua kecil seperti yang ditumpangi Ketua Hoa yang P sendiri. Enam buah adalah yang dinamakan perahu cepat. Di setiap perahu ada satu lentera dari kertas merah. Semua perahu teratur bergaris lima, goheng, dan yang besar di tengah. Di sekitar muara ini adalah gelagah lebar. Yang aneh adalah di situ tidak ada jalanan air yang lebar, hingga tak segera dapat dengerti, untuk keluar atau masuk perahu besar itu mesti ambil jalan dari mana. Keanehan lain adalah air berombak atau bergerak, entah apa yang menyebabkan itu, hingga bolahlah diduga, ada suatu arah dari mana mesti ada sampokan air yang keras. Inilah keanehannya Cap Jialian Hoan O, pikir yang jiaweng. Perahunya Kieto Chu ini menghampirkan sebuah perahu besar, yang pakai lemtra dengan huruf-huruf Hun Chuwi Kuaisun Kengko Chuang, yang mana berarti, perahu itu ada perahunya To Chu atau Hioko Siang dari Hun Chuwi Kuang. Kira setumbak hampir nempel kepada perahu besar itu, Kieto Chu tahan perahunya, dari perahu besar ada dikasih turun sebuah perahu kecil, yang segera menghampiri perahunya Kieto Chu. Dari perahu kecil itu ada satu anak muda, yang manggut pada Kieto Chu sambil menanya banyak capai, Kieto Chu. Apakah To Chu hendak memberi laporan pada Hioko? Hioko sedang periksa enam perahu. Sebelah atas, segera ia akan kembali, maka baik Tuko beristirahat dahulu, kalau sebentar Hioko kembali, aku nanti tolong kau melaporkan diri, apabila ada urusan, baharu aku akan panggil padamu. Jangan khawatir, aku tidak nanti membuat gagal. Kieto Chu itu memberi hormat. Terima kasih, Chiu Suheng, jawab ia. Kau ada baik sekali, kira bagaimana aku bisa membalas budimu ini. Ah, Kieto Chu, jangan kau berhitungan, kata si Chiu Suheng itu. Kita ada anggau tahang buweepang, sudah selayaknya kita saling membantu. Jangan seperti Hau To Chu dan Lohiyoko, itulah merusak persaudaraan. Lohiyoko ada terlalu besarkan diri, walaupun Hau To Chu Kau gagal, tetapi sikapnya itu membuat Lohiyoko kena batunya. Sebaliknya, kita mesti harga menghargai satu pada lain. Kau banyak capai, Kieto Chu, silahkan kau beristirahat, besok kita nanti berbicara pula. Kieto Chu itu mengucap terima kasih, ia kembali ke dalam perahunya. Si Chiu Suheng itu pun lantas balik ke perahu besar. Selama itu, suasana ada tenang dan sunyi. Dalam kesunyian itu, Eng Jiao Wong loncat turun dari tihang layar, tanpa menerbitkan suara ia pergi ke perahu besar tadi. Di buntut perahu, ia berdiri akan pasang metu dan kuping, kemudian ia loncat naik ke atas gubuk perahu. Itu waktu, dari belakang perahu, muncul satu orang dengan tangan menampan-nenampan terisi beberapa rupa barang makanan serta satu poci arak. Eng Jiao Wong tunggu sampai orang itu keluar lagi dari dalam, lantas ia mengintai. Ruangan dalam dari perahu itu ada luas, seluruh ruangan diterangi lilin merah. Di dekat pintu ada sebuah pembaringan kayu. Tiga batang lilin menyala di atas satu meja kecil, semua lilin tinggal separuh. Meja teh berada di dekat jenela dengan dua bangkunya. Di situ ada duduk dua orang, yang asik bercakap sambil dahar. Orang yang satu, umurnya kira 30 tahun, romannya gagah, matanya bercahaya. Yang satu lagi, usianya kurang lebih 20 tahun, mukanya putih dan bersih, pakaiannya sederhana seperti kawannya. Dari pembicaraan mereka ternyata mereka ada penulis pengurus daftar Ang Gauta, dan pengiringnya Ang Hyo Chu yang dipercaya. Dari pembicaraan mereka, Ang Gia Wong mendapat tahu, bahwa muara itu adalah tempat berkumpul 12 tocu dari Hun Chui Kuan, dan kedua belas tocu itu terpecah pula dalam dua rombongan dari enam tocu, bahwa Ang Hyo Chu itu bernama Giyok Chu, dan wakilnya, Hu Hyo Chu, adalah Pek Gan Hang Leong Chui Gie Sinagama Chui Biru. Kedua orang inilah yang berkuasa atas 12 tocu. Mereka berdiam di dalam Hun Chui Wan, baharu selang dua hari mereka datang untuk melakukan penilikan atas penjagaan yang diperkeras di dalam muara itu. Eh, si Yautan, jangan kau tidak kenal batas, kata orang yang tuaan, walaupun tidak ada uang telik kita tetapi kita jangan temaha minum. Jangankan andalkan katanya Chui Hyoko. Tentang sepik kita, mustahil ia tidak tahu peranginya. Aku percaya, dia tidak nanti lalai, pasti dia bakal datang pula. Kita sudah minum beberapa cawan, mari kita bebenah. Eng Jiao Wang tidak mendengar apa yang penting. Justeru itu ia rasakan pundaknya yang kanan ada yang tepuk, lalu terdengar suara cabang kecil jatuh ke perahu. Ia segera menoleh, hingga ia tampak berkelebatnya satu bayangan keit kecil yang menghilang di belakang perahu. Tidak ayah lagi ia loncat menyusul terus ke darat. Tadinya ia melihat bayangan itu seperti sedang tunggui padanya tetapi selagi ia mendekati, bayangan itu melesat ke kiri. Tak nanti aku antap kau lolos, kata ia dengan pelahan, tetapi bayangan itu seperti dengar suaranya, dia lantas tertawa pelahan, tubuhnya melesat, terus hilang di tempat gelap. Menyusul itu, di samping perahu besar dari dalam air, timbul satu tubuh orang, yang terus loncat naik ke atas perahu. Tadinya ia sangka bayangan tadi, akan tetapi kemudian ternyata ada seorang lain. Orang ini mengenakan pakaian mandi, dia sudah lompat naik ke atas gubuk perahu, gerakannya gesit sekali. Dari situ, dia lari berlompatan dan masuk ke perahu yang keempat, dari dalam perahu itu lalu keluar empat orang, yang romanya lesu. Di belakang mereka ini, ikut orang dari dalam air tadi. Tidak salah lagi, dia tentu cui gie, pikir yang jia wong yang lalu menduga, empat orang itu entah dipergoki sedang berbuat apa. Mereka itu naik ke atas sebuah perahu kecil, sedang cui gie, melompat ke lain perahu sambil membuang beberapa potong barang ke lantai perahu, yang mana ternyata adalah biji dadu, beberapa tiang tang chie dan perak hancur. Jadi teranglah sudah, mereka dipergoki sedang berjudi. Empat orang jemputi biji itu. Ketika kemudian mereka sampai di perahu besar, kesana cui gie sudah masuk lebih dahulu. Mereka pula lantas masuk. Benar dialihai, pikir pula yang jauh wong, yang kagumi pek, gan hang liong. Ia pun menjadi semakin terklik akan melanjutkan penyelidikannya ini. Maka ia ambil putusan, akan bekerja sampai orang sudah pada tidur untuk angkat kaki, ia niat kegunakan perahu kecil musuh, atau ia cari daratan untuk lolos keluar. Selagi jago Hawaii siang ini baharu saja mengambil putusannya, tiba-tiba ia dengar suara berkelisik di dampingnya, jauhnya lima kaki, ialah suara dari tangan yang dipakai menyengkap gelagah. Tak dapati ia bersembunyi pula, maka ia niat maju menyerang, tetapi baharu saja ia hendak meloncat, atau ia dengar orang berkata dengan pelahan sekali Hoa Siang Tai Hiap, kau niat keluar dari sini? Mari ikuti aku dengan tindakan kaki yang tepat. Eng Jiao Wong lihat satu bayangan Kate dan kecil, suaranya pun tidak pedas. Itu bukan suaranya yang Tiaw Siang Hiap, bukan juga dari kawannya yang bertubuh kecil. Maka ia jadi haran. Tetapi ia meloncat maju. Sahabat, ia menegur, siapa kau? Kalau kau benar hendak membantu aku, mari perlihatkan diri. Orang itu menyingkap gelagah ke kiri dan kanan, sembari ia menyahuti aku tidak bermaksud jahat, tentang aku sebentar kau akan ketahui. Sekarang mari ikut aku demikian katanya. Eng Jiao Wong melihat orang masih muda sekali, lagu suaranya pun lagu orang Chiat Kang Selatan, walaupun ia bercuriga, namun ia tidak takut. Ia pun segera ingat, ia sebenarnya berada di tempat berbahaya tak dapat ia berdiam di situ sampai fajar. Sekarang ada orang hendak ajak ia keluar, ia pikir baik ia gunai ketika ini. Dengan begitu, ia jadi ubah niatnya semula. Lantas ia mencelat ke arah orang muda itu. Orang itu sebaliknya, sudah lantas loncat pergi. Ikuti tindakanku, demikian pesannya. Eng Jiao Wong melihat orang melompat tetapi tidak terjeblos di air atau lumpur, ia heran, tetapi ia melompat juga, menaruh kaki di bekas injakan kaki orang. Nyata ia kena injak tempat yang keras, pantas orang itu tidak terbebes. Ia lantas insaf, inilah jalan rahasia. Maka lantas ia mengikuti terus tindakannya orang tidak dikenal itu. Ia berlalu sambil perdatakan sekitarnya. Ia pun masih menduga siapa penunjuk jalan ini, yang ketahui rahasia dari Cap Jialian Hoan O, yang agaknya bisa mundar-mandir di situ dengan merdeka. Sebentar kemudian, Eng Jiao Wong sudah berada di arah timur selatan. Ia percaya bahwa ia sudah mendekati jalanan keluar, tempat dari mana ia masuk tadi. Di sini si penunjuk jalan menuju lempang ke selatan, akan akhirnya ia terjun ke air. Ketua Hoa Yang Pei tidak pandai berenang, dari itu apabila tidak terpaksa, ia tidak sudi turun ke air. Ia melihat caranya orang terjun, yang tidak menerbitkan suara berisik, ia kagum. Penunjuk jalan itu pandai berenang dan selulup, gerakannya pun gesit sekali. Dengan sendirinya ia jadi merasa suka pada orang ini. Nyata orang itu terjun ke air untuk berenang sambil selulup, akan seret sebuah perau kecil yang disembunyikan, di dekat Eng Jiao Wong dia naik ke darat hingga ketua Hoa Yang Pei ini bisa melihat wajahnya sampai dia tercengang dan keluarkan seruan tertahan. Terus dia tanya anak mulia, kau ada muridnya siapa? Orang itu ada satu bocah umur 5 atau 16 tahun, wajahnya nampaknya seperti bersenyum saja, dan tubuhnya, ditutup pakaian mandi, polos saja, kecuali di betisnya, yang kanan yang dilihat, ada diselipkan sebatang pisau belati. Ketika ditanya ia tertawa saja dengan tidak menjawabnya, hanya ia goyangkan tangan, tangannya itu terus dipakai menunjuk perau kecil, adalah setelah itu sambil mendekati, ia kata dengan pelahan tentang aku nanti saja kasih tahu, sekarang lekas kita berlalu, sebentar lagi akan ada perondaan, itulah berbahaya. Ia buka leher bajunya, ia keluarkan sebatang bendera kecil yang mana ia serahkan pada yang jauh wong sambil menambahkan pokyo, silahkan naik perau, kita mesti lekas berlalu dari sini. Walaupun heran, yang jauh wong toh menurut, ia meloncat ke dalam perau, akan duduk. Ia dapat duga maksudnya bendera itu. Bocah itu segera putar kemudi, lantas ia menggayu gerakannya cepat. Gayuannya tidak terbitkan suara perau pun berlayar seperti perau kecil melesat. Tetapi ketika ia mendekati tikungan, ia mengoceh sendirian, di dalam kesunyian, suaranya cukup tegas. Ia kata sungguh sulit akan melayani cuia. Hyoko bakal lekas kembali, ia masih menyuruh ini dan itu, sampai tak ada tempo untuk beristirahat. Beginilah orang yang bekerja di bawah perintah. Mendadakan berkelebat cahaya api kepada perau kecil itu, warnanya kuning. Perau lewat dengan cepat sekali. Eng jauh wong kibarkan bendera kecil itu, yang ia bawa ke mukanya, hingga sekalipun ia kena tersorot, tetapi mukanya tidak kelihatan nyata. Syukur kita tidak diperiksa, kata si anak muda, setelah lewat dari tempat penjagaan rahasia itu. Karena kaulah yang pandai, kata Eng jauh wong. Kau telah membantu aku, kau kenal baik tempat ini, aku harap bantuanmu lebih jauh, untuk melihat Hun Chui Kuan. Anak tanggung itu menggayu terus. Sabar, Po Chu, berkata ia. Malam ini kita cuma bisa menonton dari luar. Po Chu tidak bekal senjata tajam yang bisa dipakai membabat kutung tembaga atau besi, tidak mudah untuk memasuki cap Jialian Hoan O. Baiklah. Melihat bagian luarnya pun boleh jawab Eng jauh wong. Selama itu, kendaraan laju terus dengan pesat, sampai di tikungan sebelah selatan, baharu ketua Hoa Yang Pei hendak memberi tahu jalanan terusan itu tak dapat dilalui, atau si anak muda sudah tujukan kepala perahunya ke gombolan gelagah di kaki bukit, maju sampai beberapa tumbak, hingga dari luar tak nanti orang bisa melihat mereka. Si anak muda tahan perahunya di tepi, dia meloncat ke darat. Eng jauh wong turun mendarat juga. Setelah si anak muda selesai tambat perahunya, ia kembalikan bendera kecil di tangannya. Simpan saja, Po Chu, kata si anak muda. Bendera ini adalah lengkia dari Ang Giok Tu, Hioko dari pusat perondaan Hun Chui Kuan, untuk memasuki Cap Jialian Hoan O, bendera ini ada besar fadahnya. Baiklahkah saja yang simpan, Eng jauh wong bilang sambil tertawa. Aku rasa untuk sementara ini aku tidak membutuhkannya. Anak muda itu sambuti bendera itu. Ia mengerti, ketua Hoa Yang Pei ini hendak pegang tinggi derajatnya. Sebenarnya kau murid siapa dan siapa titahkan kau ketemui aku di sini, Eng jauh wong tanya. Apakah si dan namamu? Kera bagaimana kau tahu aku si orang Xiong? Apabila kau hargai aku, tolong kau kasih keterangan yang jelas padaku. Silahkan duduk di sana, Po Chu, kata si anak muda, yang menunjuk ke sepotong batu di belakang mereka. Tentang diriku, panjang ceritanya. Di sini ada sepi, kita boleh sekalian beristirahat. Eng jauh wong manggut. Baiklah, mari kita omong dengan sabar, kata ia. Maka keduanya lantas menghampirkan batu akan berduduk, sesudah mana, anak muda itu perkenalkan diri, dia tuturkan tentang dirinya, hingga ketua Hoa Yang Pei jadi terharu dan kagum. Dia adalah Kang Kiar Putra dari satu Congpeng di bawahan Congtok dari Liang Kang. Kang Congpeng gagah dan setia, ia berjasa, tetapi ia ada jujur, ia tidak pandai bermuka, walaupun berjasa, ia tidak peroleh anugerah, malah sebaliknya ia terfitnah, hingga karena jengkel, belakangan ia jatuh sakit, ia menutup mata, sedang wakilnya men gila dengan rangsung tentera, hingga dialah yang mesti bertanggung jawab untuk menggantinya, harta bendanya disita. Syukurnya Kang masih keburu singkirkan diri ke Ciat Kang Selatan di mana ia tinggal di kaki bukit Gantong San bersama anaknya yang ketika itu. Baharu berusia empat tahun, selama beberapa tahun habislah perbekelannya, maka selanjutnya ia mesti hidup dari kuli menjahit, guna pelihara anaknya yang satunya. Kang Kiar dengar kata dan rajin, di bawah pimpinan ibunya, yang mengerti surat, ia belajar membaca dan menulis, dengan usianya bertambah, ia pun suka menangkap ikan. Ia pandai berenang dan selulup dengan belajar sendiri. Di kaki bukit Gantong San itu, penduduknya memang hidup sebagai nelayan. Dalam usia 15 tahun, Kang Kiar telah jadi sangat pandai berenang dan gesit sekali, maka dengan hasil penangkapan ikan, ia bisa bantu cari uang untuk penghidupannya bersama ibunya. Karena pandainya ia berenang, sesama penduduk di situ panggil ia si Yao Leong Ong, si raja naga kecil. Tianlem Itso Buyee yang mendengar hal anak luar biasa ini, ia ingin mendapatinya, tetapi Kang Kiar taat kepada pesan ibunya, buat dia ingat asal dirinya, agar dia jangan memasuki Hang Buyee Pang, dia menolak setiap ajakan, tidak peduli orang lagu dia tentang jempolnya Hang Buyee Pang itu. Pernah dia bersikap keras waktu seorang dari Hang Buyee Pang bujuki ia dengan sangat kendati begitu, pihak itu tidak menjadi kurang senang. Malah Buyee yang, saking suka bocah itu, larang orang ganggu dia dan berikan dia kemerdekaan akan menangkap ikan di daerah Hang Buyee Pang yang telarang untuk umum, malah ia mengancam dengan hukuman kepada siapa yang berani mengganggu atau membuat susah. Demikian Kang Kiar dapatkan kemerdekaannya itu, karena ia menjadi tetangganya Hang Buyee Pang, ia ketahui juga keletakannya Cap Jelian Hoan Owa Tung Hun Cui Kuan, malah karena pandainya ia selulup dan berenang, ia pernah memasuki daerah rahasia itu. Buyee yang kuatir Kang Kiar nanti dipergunakan pihak pembesar negeri, selagi bocah itu tidak mau masuk perkumpulannya, ia pun tidak hendak bikin orang bersakit hati, maka itu Ceng Keng Ong Ang Giyok Tu, Hiocu atau kepala dari Sun Kang Kep Jelian Hoan Owa Tung, dipesan Wanti akan jangan ganggu bocah itu, malah dia harus ditunjang juga agar ibu dan anak itu tidak sampai menderita kesengsaraan. Giyok Tu pun dipesan akan berdaya terus memujuki bocah itu, hanya sampai sebegitu jauh ia tetap belum peroleh hasil. Dasar Kang Kiar harus naik nama, apa mau terjadilah persengketaan di antara Hang Bwee Pang dan Hoai Yang Pei, karena mana, tertundalah ikhtiar Hang Bwee Pang akan bujuki bocah itu. Sementara itu, dengan tambahnya usianya, Kang Kiar pun insaf nasib buruk dari ayahnya almarhum. Tadinya ibunya tidak mau menceritakan tentang ayahnya itu, adalah setelah sekarang ia menjadi besar, ibu itu mau juga memberikan keterangannya. Ia menangis untuk nasib buruk dari ayahnya itu, tetapi berbareng ia berniat menuntut balas kepada musuh ayahnya, maka ia menanya, siapa si pembesar atasan, siapa wakil yang jahat dari ayahnya itu. Bukan aku takut mati, tetapi setelah menutur tentang ayahmu, aku melarang kau bertindak sembrono, seng ibu melarang. Dunia berputar, biarlah si orang jahat terima bagiannya sendiri yang setimpal apabila sudah sampai pada saatnya, tidak peduli saat itu cepat atau lambat. Karena hendak menuntut balas, apakah kau tega tinggalkan ibumu yang sisa mati ini? Kang Kiar menangis. Tetapi, ibu, tanpa mencari balas, apa anakmu ada muka akan hidup dalam dunia ini? Seng anak menanya. Tetapi aku memikir lain, seng ibu berkeras. Satu kali kau memaksa berlalu dari sini, kita ibu dan anak pasti akan berpisahan untuk selamanya. Siapa yang aku akan buat andalan? Kang Kiar tidak berani tentangi ibunya, maka diang diam, ia bikin dua sin chie dari musuhnya, setiap hari pagi dan sore ia berlutut akan ingatkan itu, karena ia tetap berniat mencari balas. Kedua sin chie itu ia taruh di pojokan yang gelap dan sunyi. Mulanya nyonya Kang tidak senang atas sikap putranya itu, tetapi belakangan, ia suka mengalah, ia mengantapkannya. Sebab dalam memuji kepada kedua musuhnya, Kang Kiar pujihkan mereka panjang umur, agar nanti apabila ibunya sudah menutup mati, ia masih keburu wujudkan pembalasannya. Ibu itu melainkan memberitahu musuh mereka ada berpengaruh. Pada suatu lohor selagi Kang Kiar berdiam di rumah sedang belajar menulis, ia dengar suara riuh di pesisir, ada banyak orang berlari, antaranya ada yang teriaki dia Kang Kiar, ada rombongan ikan sedang lewat, apakah kau tidak mau menangkapnya? Hayo, mari lekas. Pergilah kau lebih dulu Kang Kiar menyahuti, setelah mana, ia letak kipitnya. Ibu, pergi atau jangan ia terus menanya ibunya. Kalau ikan banyak, pergilah, asal kau jangan temaha dan lekas pulang, sahut seng ibu. Kang Kiar lantas salin pakaian mandinya, pakai juga kopiah untuk di air, lalu sambil teng-teng ngubingnya, ia bertindak dengan cepat ke tepi sungai di mana, dari jauh sudah kelihatan banyak orang, ada yang sedang menjala, ada yang sedang menempuling, siapa yang mendapatkan ikan, dia berseru kegirangan, hingga suara mereka jadi ramai dan riuh sekali. Memangnya tepian itu ada sedikit jauh dari pelabuhan dan biasanya sepi. Hayo, Kang Kiar demikian ada yang berseru kapan mereka melihat bocah ini. Dengan cepat Kang Kiar bersiap, lantas ia terjun ke air. Ia tidak memakai perahu seperti tukang jala lainnya. Ia terjun dengan kepala lebih dulu, lantas ia selam. Ketika sebentar kemudian ia timbul, ia sudah terpisah sepah mana ia menyebur, ia muncul di mana ia nyebur, ia muncul di dekat sebuah perahu, kepunyaan kepala nelayan yang bernama Ciu Acun, keperahu siapa ia lantas melompat naik, umbingnya memuat lima ekor lehye yang besar. Kau datang, Kang Kiar, kau tentu akan peroleh hasil bagus, kata Acun sambil tertawa. Ia tidak gusar, malah senang ke tempatan nelayan muda ini. Hayo tangkap lebihan, titipkan ikanmu di sini, ikan hidup harganya lebih baik. Kang Kiar bersenyum. Untuk Ciu Ia, aku nanti tangkap dua ekor yang besar, kata ia, yang segera selulup pula. Kali ini, ia menyebabkan air bergelombang, hingga ketika dua peahu nelayan lain sampai di situ, mereka heran. Siapkan tempuling mereka berseru, mengira itulah ikan besar yang terbitkan ombak. Hus, jangan. Itulah Kang Kiar, kata si nelayan si Ciu. Hampir berbareng dengan itu, air bergelombang di sisi perahunya acun, lantas Kang Kiar timbul dengan kedua tangan memegang masing-masing seekor ikan lehe besar sekali, ekornya berontak-rontak. Akun lekas menyambuti dengan girangnya, ia pun membantu bocah itu naik ke perahunya. Semua nelayan yang melihat itu, bertepuk tangan saking kagum, semua memuji anak ini. Siau Leong Ong benar lihai, demikian pujian mereka. Semua empat puluh buah perahu di sini kena kau kalahkan. Ini dua ekor baik dipakai untuk sembah yang malaikat. Selagi penangkap ikan itu kegirangan, di tepi terdengar nyaring suaranya sebuah kelenengan, sebab seekor keledai kecil sedang dikasih lari mendatangi, penunggangnya ada seorang tua dan kurus, yang setelah datang dekat, lantas tahan tunggangannya secara mendadakan, hingga keledai itu berhenti sambil langkat tinggi kedua kaki depannya. Si penunggang sendiri, begitu tubuh tak bergeming mengawasi ke muka air. Kedua ekor ikan lehye itu berlompatan di lantai perahu, maka acun lekas menutup perahunya itu. Ciu ya, aku nanti tangkap dua ekor lagi berkata Kang Kiat. Hari ini benar ikan banyak. Segera tanpa tunggu jawaban, ia terjun pula. Waktu itu matahari lohor sudah mulai doyong, sinarnya sedang sangat panas, warnanya yang merah atau kekuningan, berkilauan bermain di permukaan air, mirip dengan bergeraknya alaksaan ular emas. Kali ini Kang Kiat menyelam lama, atau atimbulu untuk berenang sana dan sini, kemudian menyelam pula. Perhatian nelayan-nelayan umumnya ditujukan kepadanya. Orang ingin melihat ia tangkap pula ikan bagaimana besar. Sekonyong, antara air yang bergelombang, muncul satu benda hitam, satu makhluk yang bergerak, menyusul mana sekalian nelayan, yang dapat lihat itu, pada siapkan penggayu dan tempuling mereka seraya mereka berteriak, babi sungai. Babi sungai. Sekejap saja orang menjadi gempar, apapula kapan raksasa sungai itu tabrak sebuah perau kecil, hingga dua nelayanaya terdampar jatuh ke sungai, kemudian binatang itu berbalik, angkat kepalanya, memuka mulutnya yang besar dan bergigi tajam. Rupanya dia agusar karena berbentrok dengan perau dan tumpahkan keamarahannya kepada kedua nelayan itu. Di atas perau masih ada dua nelayan lain, mereka kaget tetapi mereka segera bersiap dengan tempulingnya, dengan berbareng mereka menyerang. Tempuling yang satu lolos tetapi yang lainnya mengenai bebokongnya binatang itu, yang terus saja nyelosor ke depan tiga empat kaki jauhnya, untuk terus memutar diri. Selagi begitu, Kang Kiat muncul di muka air, di kedua tangannya ada dua ekor ikan lehehye, dengan sendirinya, mereka jadi berhadapan binatang sungai dan manusia. Hal ini membuat kaget dan khawatir pada sekalian nelayan, terutama terpisahnya mereka itu tinggal satu tumbak lebih. Kang Kiat Lekas ke pinggir, ke pinggir mereka berteriak, Babi sungai! Babi sungai! Babi sungai itu timbul seraya pentang mulutnya, ia maju menghampirkan Kang Kiat, entah ia hendak menyerang bocah tanggung itu atau kepada seng ikannya. Kang Kiat pun telah dapat melihat binatang itu, ia menjadi ibuk karena tangannya memeluki ikan. Kang Kiat, Lekas selulup kembali nelayan menyerukan. Awas, binatang itu lihai, nanti dia gigit ke kau. Hayo selulup, Lekas! Babi sungai itu sudah lantas datang lebih dekat. Dalam ibuknya, Kang Kiat menimpuk dengan seekor ikan, yang tepat masuk ke dalam mulut yang besar dari babi sungai itu, hingga dia jadi tertahan majunya dan mesti memakan dulu ikan itu. Menggunakan ketika ini, Kang Kiat menyelam. Babi itu berdiam sebentar, atau dia sudah lantas maju pula, mulutnya menyembur, mengeluarkan tulangnya ikan, dua potong tulang mengenai jidatnya bocah ini, hingga ia merasakan sakit dan panas. Baharu sekarang ia insyaf lihainya raksasa sungai itu. Tetapi ia tidak takut, bahkan sebaliknya ia menjadi gusar. Ia memang bernyali besar. Ia melepaskan ikan yang saptunya pula, ia terus lulup, akan maju kepada binatang itu yang ia lewati, maka ketika ia timbul, ia berada di belakangnya babi sungai itu. Tidak menunggu tempo lagi, ia segera ayun kepalannya menghajar bebokongnya babi itu. Tetapi ia terkejut bukan kepalang, ia rasakan kepalannya sakit, sebab bebokong itu ternyata sangat keras. Maka lekas ia mundur. Babi sungai itu memutar diri, dengan gusar dia menerjang bocah itu. Masih Kang Kiat tidak takut, tetapi karena mengetahui binatang itu tangguh, ia lekas selam. Biar bagaimana, Kang Kiat kalah awas daripada binatang itu, di dalam air, ia tak dapat melihat jauh seperti binatang itu. Karena ini, perlu ia saban timbulkan diri. Di lain pihak, juga binatang itu ada sangat gesit, sulit akan layani kegesitannya itu. Karena mana, walaupun ia tidak takut, namun ia agak keteter. Kang Kiat, naiklah ke darat. Akhirnya acun serukan. Ketua nelayan ini berkhawatir melihat bocah itu terdesak, sedang babi sungai itu tahan dengan pukulan kepalan belaka. Tetapi Kang Kiat tidak sempat menyingkirkan diri, ia melayani lerus. Tiga nelayan, yang memegang tempuling, dan dua yang mengayu, telah menyerang berbareng selagi binatang itu terpisah dari Kang Kiat. Mereka harap, bocah itu dapat tempo untuk menyingkir ke tepi untuk mendarat. Akan tetapi semua serangan luput, sebab binatang itu sangat sebat. Kang Kiat tetap dihampiri, hingga ia nampaknya ada terancam bahaya. Itu waktu, orang dan binatang mendekati pinggiran, maka itu, Kang Kiat menyingkir ke darat. Berbareng dengan itu ia merasakan samberan angin ke mukanya, disusul dengan suara menjebur keras di belakangnya. Karena mukanya masih bercucuran air, ia tidak melihat tegas bagaimana seorang tua kecil dan kurus dan keit, dengan kumis jenggotnya seperti jenggot kambing gunung, menghalang di depannya, maka untuk mencegah tabrakan, ia ulur kedua tangannya, untuk mendorong. Berbareng dengan itu, ia dengar suaranya si orang tua. Ah, bocah, kau benar lihai, babi sungai begini galak kau dapat hajar mampus. Tanda petik. Bocah ini menjadi heran, hingga ia lantas berpaling ke belakangnya, karena mana, ia terus saja jadi tertegun. Sebab rebah di pinggiran adalah babi sungai itu, yang mengeluarkan darah dari tubuhnya, hingga air di situ jadi berwarna merah.